Intro Dinas Kesehatan Kota Palopo berhasil menyita obat keras yang dijual bebas dari sejumlah toko kelontong dan sualayan di wilayah kerjanya Razia yang baru saja digelar ini di backup oleh jajaran Polres Palopo dan Satpol PP, Pemkot Setepat Dalam Razia yang digelar di salah satu toko kelontong para petugas Dinas Kesehatan sempat bersitegang dengan seorang pemilik toko Hal ini karena sang pemilik toko keberatan didatah dan disita obat-obat keras dagangannya dia beli untuk konsumsi Bu, itu seharusnya apotek tidak boleh menjual selain ke konsumen tapi ibu bisa menjelaskan ini indikasinya bagaimana? ini ibu sudah bahaya sekali ini tanpa diagnosa dokter ini tidak bisa ini label-lebel merah ini amoksilin ya amoksilin bukan kacang-kacang ini Bu yang dijual sekarang orang minum amoksilin seperti minum makan kacang-kacang saja jadi bagaimana nanti tidak diminta-minta Ibu dia sakit dia dioperasi di rumah sakit eh sudah operasi, kenapa ini sudah satu minggu, kenapa tidak sembuh-sembuh? ternyata riwayat pengobatannya riwayat pemakaian obatnya tidak benar dia konsumsi amoksilin seperti minum parastamol kalau dia sakit dia minum satu biji boleh bercampur begini tapi harus ada misalnya kita kasih sekusus Bu harinya di sini jangan dikanggut semua Bisa kami tidak pernah setanjang mengikuti prosedur Bu tidak persulit kami kan di sini banyak masyarakat Bu apotek cuma di depan itu tadi kabut ambil di sini kasih tahu Bu jangan kalau beracunan nanti Bu maksudnya kita ambil dari yang kecil-kecil tapi kan kami tidak bisa terbatas waktu untuk ini, untuk pengawasan siapa ini jadi dari mulutnya Ibu eh disampaikan dia juga disampaikan kalau disampaikan juga karena kami juga kasih yang keliling ke pasar Ibu itu di pasar Alhamdulillah selain toko obat tidak ada yang pelontong-pelontong menjual obat itu di pasar memang indah ibu, jangan salah di pasar juga memang indah yang indianu ini, yang indianu yang di pinggiran-pinggiran ini ibu, kalau masalah obat itu mau kita cari pasti toko obat yang di pinggiran ini itu toko-koko kecil yang ambil di sini jadi otomatis dia dijual di sana sebagaimana di kabupaten dan kota lainnya di Indonesia penjualan obat keras yang produknya ditandai dengan lingkaran warna merah dijual bebas di toko kelontong bahkan warung pinggir jalan di kota Palopo pun demikian karena diduga adanya kong-kalingkong dengan pihak apotik yang seharusnya tidak melayani pembelian obat keras secara gorosir kepada masyarakat untuk obat-obat yang kami ambil dari ini mereka tidak memang layak untuk menjual kami serahkan ke polis yang untuk diproteskan oleh ikan memang dalam aturan bahwa untuk obat yang bebas terbatas yang berlabel biru dengan obat keras itu tidak boleh diperjual belikan oleh yang tidak berkompeten yang tidak mempunyai kolenangan yang mempunyai toko obat dengan apotik yang mempunyai penanggung jawab tenaga akli di dalam hal ini karena itu dia melanggar aturan undang-undang kesehatan untuk menjualan obat keras dan obat bebas terbatas jadi masyarakat yang hanya diperbolehkan menjual obat yang berlabel hijau itu obat bebas itu boleh sedangkan kalau yang berlabel biru dengan berlabel merah itu sama sekali tidak boleh itu ditandai dengan adanya lingkaran berwarna hijau yang artinya itu obat bebas itu boleh dijual siapapun boleh walaupun toko kelontong boleh tapi untuk yang berlabel biru dengan berlabel lingkaran merah itu hanya boleh dijual toko obat dan apotik saja makanya nanti kami akan tidak lanjuti bekerjasama dari kepolisian berdasarkan keterangan dari mana mereka mengambil kami akan tidak lanjuti mengklarifikasi dari mana mereka mengambil seperti itu nanti klarifikasi kami akan memberikan surat teguran surat teguran agar tidak menjual kegrosiran atau dalam jumlah banyak kecuali kalau bisa ke sesama toko obat boleh tapi kalau untuk obat kami akan warni memberi peringatan ke mereka seperti itu bahwa itu tidak boleh kami berikan lagi surat edaran untuk pemberitahuan peringatan lebih lanjut lagi untuk seluruh apotik dan toko-toko agar tidak sembarang menjual untuk produk bebas dan obat keras obat bebas perbatasan dan obat keras ke toko-toko ada pun dasar hukum mengenai larangan penjualan obat keras atau yang masuk daftar G diatur dalam pasal 29 peraturan pemerintah nomor 51 tahun 2009 atau permenkes nomor 919 tahun 1993 tim Palopo TV bisa dikasih kembalikan uang pak saya itu cuma dua tempat belinya bisa sampai itu tidak ada lain bisa sebenarnya dia dikenakan tidak boleh menjual untuk ke pengejar selain toko obat selamat menikmati